Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan saya akan sharingnya tapi ini sudah sekelar jadi one touch stumble saya ini tidak mau membuka ini adalah masalah klasik ya pada Honda Mobilio memang banyak kejadian seperti itu penyebabnya pertama karena besinya ini, nanti saya tunjukkan kenapa, sama karpetnya ya jangan terlalu tebal, saya itu pakai karpet merah seperti, nah karpet merah seperti ini, nah sehingga dia agak mengganggu juga kerja si one touch stumble nya nah yang sering terjadi, jadi ini dibuka aja, dibuka congkel nah yang sering terjadi ini ya, bagian ini bagian tengahnya ini, besinya ini besinya ini nah bentar ya, sorry kalau saya tadi kurang fokus besinya ini, posisinya ini harus di tengah-tengah ya jadi kadang-kadang besinya ini agak naik agak naik ke arah sini sehingga dia tidak menyentuh, tidak bisa mengait si tonjolan ini gitu tidak bisa mengait si ini karena yang besi lempengan ini nah besi lempengan ini posisinya harus di tengah-tengah jadi coba kita lihat ya nah posisinya itu harus bisa mengakses ini ya, tengah-tengah cara kerjanya kan seperti ini nih kalau kita lihat ya, bentar tuh lihat ya cara kerjanya kan seperti ini nah dia akan mengait besi yang itu, kalau dia terlalu tengah dia kaitannya mengait tapi tidak terlalu kuat gitu sehingga tarikan si seling yang dibawahnya ini itu tidak tidak nariknya tidak penuh gitu, tidak pull karena besinya mengaksesnya terlalu apa terlalu ke atas jadi kalau besi ini mengaksesnya terlalu ke atas ini dia gaya untuk nariknya ini tidak terlalu jauh sehingga tarikan seling disini tidak terlalu jauh makanya besinya ini harus dikembalikan lagi ke arah dalam seperti itu tuh, kalau dua-duanya macet jadi saya tadi dua-duanya macet jadi yang satunya karena kejepit karpet yang satunya karena posisi besinya mungkin kayak gitu ya atau mungkin dua-duanya karena posisi karpet gitu tapi yang jelas saya tadi dua-duanya macet nah Alhamdulillah yang satu ini mohon kebuka gitu setelah karpetnya saya tarik-tarik mohon membuka lagi sehingga saya bisa memperbaiki yang sebelah sana cuma kalau seandainya ini tidak mau dibuka kita bisa posisikan korsinya seperti ini kalau kayak ini kan kita tidak bisa mengakses yang tengah karena dia tempat thumbnail apa tempat ngaitnya itu di tengah sini gitu bukan di pinggir sini gitu bukan nah caranya kita sliding korsinya nah caranya seperti ini ya sliding korsinya yang satu posisi mundur yang satunya posisi maju sehingga kita bisa mengakses yang tengah ini gitu walaupun sebenarnya masih agak susah karena sempit cuma bisa gitu dibanding kalau tidak kita sliding seperti itu ya kawan-kawan posisi terbuka kayak gini sudah diperbaiki benar sudah bagus ya sekalian kawan-kawan bersihkan lah debu-debu kayak gini dibersihkan kemudian diminyakin lagi gitu diminyakin kalau saya sih nanti coba kita pakai minyakin pakai semprotan untuk rantai sepeda ya coba saya akan bersihkan dulu ini sudah saya bersihkan saya minyakin jadi supaya dia slingnya ini juga terminyakin jadi dia akan bukanya lancar ke depannya seperti itu saya coba disini aja oh sorry sebentar ini kita coba lagi oke Alhamdulillah tidak oke ya oke itu aja mungkin sharing saya kawan-kawan tadi tuh awalnya si macetnya dua-duanya makanya tadi saya awal video mau memvideokan kalau macet dua-duanya ternyata satunya bisa ngebuka jadi lebih gampang saya malah perbaikannya cuma ya itu tadi kalau dua-duanya kena terpaksa salah satu dimajukan salah satu dimenurkan itu effortnya agak lebih susah sama ini karpetnya ini udah berapa kali menyebabkan macet jadi rencana akan saya gunting aja seperti ini untuk di bangku belakang gitu ya jadi nggak pakai timbolong-bolong gini karena ini malah lihat nih ini ketekan gitu kadang-kadang ini mengganggu penguncian itu dia malah dia nih lihat nih nih pengunciannya kadang-kadang orang orang di belakang maju-maju-maju akhirnya ini kekunci gitu mengganjel kunciannya sehingga susah dibuka gitu itu juga sering terjadi seperti itu oke itu aja sharing saya semoga mempaat untuk kawan-kawan semua cara mengatasi kursi tengah yang nggak mau melipat pada Honda Mobilio ini kejadian seperti ini rasanya sering ya terjadi di mobil-mobil yang pakai one touch tumble itu kekurangannya di situ one touch tumble karena dia langsung kek-kek nah kadang-kadang error beda dengan yang harus dua kali akses cuma memang yang dua kali akses itu agak merepotkan itu aja sharing saya semoga mempaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa share komen bye